Terima kasih telah menonton Mas kenapa banyak PO pindah dari pariwisata ke akap Because pariwisata is dead man Pariwisata is close Karena pandemi ini Broke pariwisata Iya kan Pada gak jalan Wisata ditutupin protokol ini itu Iya kan kasihan juga pengusahnya kan Pengusah abisnya Bisa banyak nganggur Akhirnya ya banyak yang mulai dilariin ke akap Mencoba peruntungan di akap Makanya ini doain aja yang terbaik buat mereka Karena saat-saat ini Berat banget boy pengusah abis Asli Mas pinjem korek Korek saya hilang baru beli Itu nyindir gue ya Mentang-mentang gue maling korek Halo mas gak sempet foto kemarin Saking rame nya ya mau ketemu mas Rian Ya Allah maaf ya Saking banyak banget sih orang kemarin Gila ribuan coy Makin banyak saingan pariwisata main di akap Bro Haryanto itu udah terlalu gede buat bersaing sama siapapun Jadi udah gak mikir kita itu sama saingan Justru kalau ada orang-orang yang mencoba hidup di akap nih Malah kita bantu sama kita Kita support Jadi janganlah selalu pakai bahasa-bahasa Mas PO ini gimana PO ini gimana Ini memanas Sono memanas Alah tai kucing Memanaskan lu yang ngeliat Gue adem-adem aja biasa Justru malah pengusaha-pengusahnya gue bantu Gue support kan Gue udah terlalu Udah gak di posisi untuk bisa memusuhi siapapun Tidak bisa Cuman kalian kan gak tau aja Haryanto itu gedenya seberapa Tapi kalau pengusaha-pengusaha lain kan tau Karena pagi orangnya kan low profile Gak pernah lah nunjuk-nunjukin ini Cukup kita-kita aja Penumpang yang nyari asal seperti bagus dicamin Baru selesai nelfon sama bapak Bapak malah pengen kemari Iya Pak Haji kan gak pernah kemana-mana Pak Haji itu orangnya sehari-hari ya Isinya rumah, masjid, kantor Rumah, masjid, kantor Jamaah aja gak pernah ketinggalan Pak Haji Mungkin kadang kalau ada yang suka ngomong aneh-aneh Sama Pak Haji Tentang Pak Haji gitu Gue pengen nyariin orang nih Pengen gue tanyain Ada masalah apa lu Besok nih orang pemalang nih Udah dapet gue lama teman nomor telepon nih Mas mau pertimbangan kalau usaha Antara ekonomi dan non-ekonomi Non-ekonomi lu bermain di tarif Jelas Eh, non-ekonomi Ekonomi lu bermain di tarif Jelas Non-ekonomi lu bermain di pelayanan dan fasilitas Kalau ada non-ekonomi Ancur-ancuran harga ke ekonomi Lu tinggal nungguin aja Lu hitungin aja Kuat berapa bulan, kuat berapa tahun Mas udah kenal berapa lama sama Pak Haji Oh kenal banget dong Kenal baik banget Emang lu pernah ngeliat ada pengusaha yang gak baik sama gua Perasaan semua baik Bro, gua gak 2 tahun, 3 tahun ditransportasi Dari tahun 2003 Gua udah ditransportasi Tahun 90-an gua udah nemenin bokap gua nyalo di Pulau Gadung Gimana orang gak respect Kan gua angkatan tua Gua bukan anak 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun mainan di bis Sembarangan Lu mtang-mtang umur gua 26 Lu kira bocah kemarin sore Sembarangan Ini kan main rap bro Serigala Pantura Kudus hadir mas Tampung-tampung umur gua 26 tahun Lubuk hadir mas Waalaikumsalam Seragen hadir mas Waalaikumsalam Kang Kenyon apa kabar Mas Bae tuh lagi di Aceh dia Abis pamerin gua Dia di masjid Baytul Rahman Aceh Masjid yang ceritanya konon ini Pas kena tsunami terbang Bang gak Ada masjid di Aceh Ketika tsunami Dihajar di gulung sama tsunami Padahal jaraknya 300 meter doang dari pantai Di gulung tsunami Keangkat dong masjidnya Jadi air itu di bawahnya masjid Jadi masjidnya tuh utuh sampe sekarang Gila Banyak orang mualap itu disitu Mas ada PO ekonomi Kok asetnya semakin berkembang Ya bagus dong Bagus Siap gak ada hubungannya Ekonomi dan non ekonomi Itu jadi patokan Perusahaannya growth apa enggak Gak ada hubungannya Itu kelas boy Tapi kalo ada perusahaan non ekonomi Kok jualan dengan gaya ekonomi Gua pengen liat Perusahaan mana yang jadi Yang hancur banyak udah Mau gue sebutin Masjid ulele itu masih Iya sergal pantura dulu Sekarang jadi garangan gue Garangan tukang ghosting Sialan gue dicap tukang ghosting Masya Allah Kangen Ayo Kramas segala macem Push Push Mas gimana menjaga tetap semangat Mindset Selalu berperasaan gak baik Terhadap apapun Siapapun Terlebih terhadap Allah Terus Ya selalu berpikir positif SMPN 1 Tangerang ya mas Depan polres Tangerang Iya Gue dulu tawuran dua kali Kegiapkan ketangkep Yang nganterin ke rumah Temennya bokap Udah gue di polres Disuruh Jemur Dijemur Di absen Iya kan Udah gitu sampe rumah Masih dincek-incek bokap gue Lalu gimana Sekolahan depannya polres Tawurannya di belakang Hehehe 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 Kira-kira calon mantu mas Yang apal Quran Yang bisa ngebawa anak-anak gue ke surga Piharanto bagus Tidak nyampe Naik situ aja Pusing seharian Nonton live-in mas Langsung tenang Alhamdulillah Mulai target mas Alhamdulillah Mas Teppen Lancar terus kerjanya Kenapa gak rumpah Kesehatan mas Gak pernah pake senjata Pondok pasar kemis ada tuh mas Padahal gue udah lari ya Bet gue kan keletekan ya Keletekan Gue lari masuk ke warteg